Tertangkapnya dua pengedar narkoba ini berkat laporan masyarakat yang resah karena sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Lombok Desa Teluk dalam kecamatan Tenggarung seberang Kutai Kartanegara. Ketika mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan serta perangkapan di lokasi. Usai melakukan interogasi care-up, tugas langsung memburu satu pelaku lagi yang ditenggari rekan bisnis tersangka dan dengan sigap aparat keamanan menangkap satu tersangka lagi yang berinisial AS di kediamannya. Kedua tersangka langsung dibawa ke Mapol Reskutai Kartanegara guna penyelidikan dan prises hukum lebih lanjut. Umur yang bersangkutan sudah melewati lebih dari 18 tahun. Di atas 18 tahun itu sudah kategori dewasa. Jadi untuk penanganannya tetap sama seperti dengan pelaku tindak pidana yang dewasa seperti yang lain. Sementara itu, di hadapan petugas RA mengaku hanya sebagai kurir narkoba dan sering disururkannya AS guna mengantarkan serta mengambil barang haram tersebut. Tak hanya itu saja, RA juga mengakui ia memang menjadi pengedar jaringan antar kecamatan di Kukar. Di telan. Hah? Di telan. Di telan? Jadi ke telan itu? Iya. Ini ke telan ini sudah? Iya. Itu berapa gram yang di telan itu dengan plastik-plastik itu? Nggak, 6 gram. Di buah satu-satu poket ya? Iya. Ketugas mengambilkan barang bukti 4 poket sabu seberat 1,4 gram. Untuk mempertanggungjawabkan, RA dan AS dijerat pasal 114 ayat 1 junta 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Fero Sabadi melaporkan. Kutai Kartanegara, Fero Sabadi melaporkan. Terima kasih.